Hari ini kita akan membahas 20 hewan yang terlahir dengan fitur unik. Seperti bukan real, yang pasti akan membuat kalian terkagum-kagum. Yuk, kita mulai! Pastikan nonton sampai habis, karena setiap hewan di daftar ini memiliki keajaiban yang tak boleh kalian lewatkan. Narwal sering disebut sebagai unicorn laut karena tanduk panjangnya. Sebenarnya itu adalah gigi yang memanjang. Gigi ini bisa tumbuh hingga 3 meter dan digunakan untuk berbagai hal. Mulai dari bertarung, mencari makanan, hingga merasakan lingkungan sekitar. Ilmuwan masih terus mempelajari fungsi lengkap dari tanduk ini. Tetapi yang jelas, narwal adalah salah satu makhluk laut yang paling unik. Mungkin narwal ini keturunan unicorn yang nyasar ke laut, tapi malah nggak bisa hidup di darat. Jadi, yaudah deh, jadi unicorn laut. Axolotl adalah salamander neotenik yang berasal dari Meksiko. Dan memiliki tubuh ramping dengan panjang sekitar 15 sampai dengan 30 cm. Selain itu, axolotl juga memiliki kemampuan regenerasi yang sangat mengagumkan. Bahkan organ dalam seperti jantung dan otaknya bisa tumbuh kembali. Kemampuan ini membuat axolotl menjadi hewan yang sangat penting dalam penelitian ilmiah. Anglerfish memiliki lampu di atas kepalanya yang digunakan untuk memancing mangsa di laut dalam. Lampu ini disebabkan oleh bakteri bioluminesensi yang hidup dalam simbiosis dengan ikan tersebut. Selain sebagai alat untuk menangkap mangsa, lampu ini juga digunakan untuk menarik perhatian pasangan saat musim kawin. Kalau anglerfish kehabisan baterai center, nggak usah panik. Dia tinggal nyalain lampu di kepalanya. Tapi jangan coba-coba minta dia nyariin barang hilang di rumah ya. Blobfish terkenal karena wajahnya yang lucu dan menggelikan. Mereka hidup di kedalaman laut, jadi bentuk tubuhnya aneh karena tekanan air yang tinggi. Di habitat aslinya yang sangat dalam, tubuh Blobfish sebenarnya cukup padat. Tetapi saat diangkat ke permukaan, tekanan berkurang dan membuat tubuhnya menjadi seperti jeli. Ini yang membuat penampilannya sangat berbeda saat difoto di darat. Tikus hidung bintang memiliki hidung berbentuk bintang yang digunakan untuk merasakan getaran dan mencari makanan. Hidung bintang ini terdiri dari 22 tentakel kecil yang sangat sensitif dan bisa mendeteksi mangsa dalam waktu kurang dari sepersekian detik. Kemampuan ini membuat tikus ini menjadi salah satu hewan dengan sistem penciuman paling efektif di dunia. Mereka dapat ditemukan di Amerika Utara bagian timur, di habitat yang basah seperti rawa, tepi sungai dan lahan basah. Mereka adalah karnifora yang memakan berbagai invertebrata kecil, seperti serangga, cacing, dan krustasea. Livy Sea Dragon terlihat seperti daun yang terapung di air. Ini adalah bentuk kamuflase mereka untuk menghindari predator. Kemiripan mereka dengan rumput laut atau tanaman air membuat mereka hampir tidak terlihat di habitat aslinya. Selain itu, gerakan mereka yang lambat dan lembut membuat mereka tampak lebih seperti tanaman daripada hewan. Garial adalah sejenis buaya yang memiliki penampilan sangat khas, terutama karena moncongnya yang panjang dan sempit. Struktur mulutnya yang unik membuatnya sangat efektif dalam menangkap mangsa di sungai. Garial jantan dapat mencapai panjang hingga 6 meter, sedangkan betina biasanya lebih kecil. Betina akan bertelur di sarang yang digali di pasir di tepi sungai dan dapat menghasilkan hingga 60 telur. Telur-telur ini kemudian dijaga oleh betina sampai mengetas. Katak kaca memiliki kulit yang transparan, sehingga organ dalamnya terlihat jelas. Hal ini disebabkan oleh kulitnya yang tipis dan kurangnya pigment, sehingga memungkinkan Anda untuk melihat organ-organ internalnya yang berwarna-warni seperti jantung, usus, dan bahkan hati. Katak kaca umumnya berukuran kecil, dengan panjang tubuh sekitar 1 hingga 3 cm. Mereka hidup di hutan hujan tropis Amerika Tengah dan Selatan, di dekat aliran air dan air terjun. Saiga antelope memiliki hidung besar yang membantu menyaring debu saat mereka berlari. Hidung besar ini juga berfungsi untuk menghangatkan udara dingin sebelum masuk ke paru-paru. Mereka hidup di padang rumput Asia Tengah, dan hidung unik mereka adalah adaptasi penting untuk bertahan di lingkungan yang keras ini. Hidung besar saiga antelope ini kayak penyedot debu alami. Kalau di rumah ada debu, tinggal panggil dia buat bersihin. Trenggiling memiliki tubuh bersisik yang menyerupai baju zirah. Sisik-sisik ini terbuat dari keratin, sama seperti kuku manusia, dan sangat keras untuk melindungi mereka dari predator. Saat merasa terancam, trenggiling akan menggulung tubuhnya menjadi bola, membuatnya hampir tidak bisa ditembus. Sayangnya, trenggiling sering menjadi korban perdagangan ilegal karena sisiknya yang dianggap berharga. Ayah-ayah memiliki jari tengah yang panjang, digunakan untuk mencari makanan di dalam batang pohon. Jari ini sangat fleksibel dan bisa digunakan untuk menarik keluar serangga dari lubang-lubang kecil. Selain itu, ayah-ayah juga menggunakan jari ini untuk mengetuk batang pohon, mendengarkan suara untuk menemukan rongga yang mungkin berisi makanan. Darah belangkas berwarna biru karena mengandung tembaga, bukan besi seperti pada manusia. Darah mereka memiliki komponen yang digunakan dalam penelitian medis untuk mendeteksi bakteri. Hewan purba ini biasa memakan cacing laut, kerang, dan ikan kecil. Untuk mencari mangsanya, belangkas akan mengandalkan rambut-rambut kecil di sekitar mulutnya untuk mengais-ngais dasar laut. Karena darah birunya, kalau dia ada di film fantasi, mungkin dia jadi bangsawan laut ya? Frilled Neck Lizard memiliki kulit lebar di sekitar leher yang bisa dibuka untuk menakuti predator. Saat terancam, mereka akan membuka kerah ini dan mengangkat tubuhnya untuk terlihat lebih besar dan menakutkan. Adaptasi ini sangat efektif untuk mengusir musuh tanpa harus bertarung secara langsung. Monyet bekantan memiliki hidung panjang yang digunakan untuk menarik perhatian betina. Hidung yang besar ini juga membantu mereka dalam berkomunikasi dengan sesama monyet bekantan. Tubuhnya berwarna coklat keemasan dengan bulu panjang dan lebat. Mereka hidup di hutan bakau dan rawa-rawa di Kalimantan. Monyet bekantan adalah hewan diurnal, yang berarti mereka aktif di siang hari. Mereka hidup dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5 sampai dengan 15 individu, dengan satu jantan dominan dan beberapa betina. Manet wolf memiliki kaki panjang yang membuatnya terlihat seperti serigala dengan tubuh rusa. Kaki panjang ini membantu mereka untuk melihat di atas rumput tinggi di habitat padang rumput mereka. Manet wolf memiliki bau yang kuat dan menyengat, sehingga sering disebut rubah yang bau. Red-lipped batfish, yang dalam bahasa Indonesia berarti ikan kelelawar berbibir merah. Mereka memiliki bibir merah mencolok yang membuatnya terlihat seperti memakai lipstick. Jadi nggak perlu lagi beli lipstick, bibirnya udah merah alami. Mereka menggunakan siripnya untuk berjalan di dasar laut. Habitat alami mereka adalah di sekitar Kepulauan Galapagos. Isopotraksasa terlihat seperti makhluk yang berasal dari film Saifi. Padahal mereka adalah makhluk hidup nyata. Mereka adalah pemakan bangkai yang efisien dan memiliki penampilan yang menyeramkan, dengan tubuhnya yang rata dan cakar yang kuat untuk mencengkeram mangsa. Karena makanan di habitat mereka langka, isopotraksasa memiliki metabolisme yang lambat dan dapat bertahan lama tanpa makan. Mereka dapat bertahan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tanpa makanan. Kubung Sunda atau kus-kus terbang adalah mamalia yang bisa terbang tanpa sayap. Mereka memiliki memberan kulit yang menghubungkan antara tangan dan kaki, mirip dengan terbangnya lumba-lumba. Meskipun namanya mengacu pada lemur, mereka sebenarnya lebih dekat secara evolusi dengan kelelawar. Mereka ditemukan di hutan hujan tropis Asia Tenggara, termasuk di wilayah Sunda Besar, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Mereka menggunakan ekor dan sayap kulit mereka untuk mengendalikan arah dan ketinggian, memungkinkan mereka berpindah dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah dengan mudah. Burung kolibri terkenal karena kemampuan terbangnya yang luar biasa. Mereka bisa terbang mundur, melayang di udara, dan melakukan manuver akrobatik lainnya. Sayap mereka bisa berkepak hingga 70 kali per detik. Untuk mendukung energi tinggi yang dibutuhkan untuk terbang, kolibri memiliki metabolisme yang sangat cepat. Mereka harus makan sering, hingga beberapa kali berat tubuhnya setiap hari. Burung ini juga memiliki warna bulu yang indah dan panjang, membuat mereka sangat menarik untuk diamati. Kalau burung kolibri ini ikutan lomba terbang, pasti langsung menang. Mungkin bisa jadi pilot jet tempur terbaik. Rubah Venech adalah salah satu rubah terkecil di dunia, tetapi memiliki telinga yang sangat besar. Telapak kaki mereka yang panjang membantu mereka untuk menghindari panas padang pasir dengan menyebarkan panas tubuh mereka. Mereka juga memiliki bulu tebal di telapak kaki untuk melindungi mereka dari panas saat berjalan di pasir panas. Mereka dapat ditemukan di Gurun Sahara, Benua Afrika, atau area lain di sekitar Afrika Utara hingga Sinai dan Arab. Itu dia, 20 hewan dengan fitur unik yang menakjubkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!